Intro Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di daily vlog Bawo Sulaiman Udah lama banget gak nge-vlog Setelah vakum beberapa minggu Indonesian Idol dengan berbagai macam alasan Alasan yang terakhir katanya ada yang terkena COVID-19 Dan masih banyak lagi yang seharusnya di hari Senin kemarin itu sudah Grand Final Seharusnya gitu ya Jadi ketika akan memasuki bulan Ramadan Semua kemeriahan itu udah pada puncaknya, sudah klimaks Dan bisa dibilang 3 besar atau top 3 kemarin itu adalah anti-klimat dari penantian Dari para penggemar Indonesian Idol karena 2 minggu sudah tidak ada Indonesian Idol-nya ya Dengan berbagai macam alasan tadi Tapi tidak apa-apa yang namanya The Show Must Go On Bagaimanapun juga final akan berlangsung di bulan Ramadan gitu ya Dan mudah-mudahan saya ini tidak mengurangi kemeriahan dari Indonesian Idol dari tahun ke tahun ya Dan memang sih Indonesian Idol di masa pandemi ini memang berat banget Prokesnya, protokol kesehatannya benar-benar ketat gitu ya Juri terkena COVID dan pembawa acaranya terkena COVID Mungkin pesertanya juga ada yang terkena COVID ya Jadi ya itulah mau nggak mau kalau ada peserta yang terkena COVID ya udah berarti harus diundur dulu gitu ya Acara Indonesian Idol-nya apalagi ini udah memasuki babak-babak krusial gitu Yang akan menuju ke babak grand final Oke lah kalau kayak gitu kemarin babak 3 besarnya luar biasa banget ya Walaupun sepat vakum 2 minggu berarti Waktu mereka untuk belajar dan juga untuk mempelajari lagu-lagu itu sangat luar biasa banget ya Apalagi lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu adalah lagu-lagu yang terbaik versi mereka Dan mereka bisa membawakan dengan luar biasa gitu ya Di Indonesian Idol kemarin malam ada bintang tamu yang luar biasa sekali Ada Lale Ilmanino Kemudian ada Ziva Ada Tiara dan juga juara Indonesian Idol Leo Dera Nah mereka semua berkolaborasi dengan para 3 besar Lale Ilmanino berkolaborasi Dengan Rimar membawakan lagu Krisya Kemudian berkolaborasi dengan Leodra gitu ya Membawakan Bukan Leodra Tapi berkolaborasi dengan Anggi Membawakan lagu Pelangi Dan juga berkolaborasi dengan Mark Membawakan lagu dari Marion Jolla ya Dan kolaborasi mereka sangat luar biasa banget Lale Ilmanino memang memberikan panggung kepada mereka bertiga Dan kolaborasinya memang luar biasa Lanjut dengan kolaborasi yang menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa sekali Ini antara 3 orang yang merupakan juga finalis dari Indonesian Idol Jolla 1, 2, dan 3 Ada Leodra dengan Rimar Membawakan lagu yang luar biasa bagus banget ya Dari Billie Eilish Dan itu suara mereka benar-benar menyatu luar biasa Dan menjadi suatu penampilan yang spektakuler Kemudian tell himnya Barbra Storisha dan Celine Dion Dibawakan oleh kolaborasi antara Tiara dan juga Anggi Nah ini adalah duet yang aduh yang pecah banget Karena mereka kayaknya kalah ya dalam versi aslinya Dan seperti biasa Tiara dengan pesonanya Mampu diimbangnya oleh Anggi Dan yang terakhir ada Mark Mark yang berkolaborasi dengan Ziva Membawakan lagu aku pasti kembalinya Pasto Walaupun lagu berbahasa Indonesia Namun kolaborasi ini adalah kolaborasi yang juga luar biasa Dari Mark yang berduet dengan Ziva Dan itu juga mendapat pujian-pujian dari juri ya Karena memang sudah tiga besar Nggak ada lagi sih yang harus dikritik-kritik Apalagi yang harus dikritik ya Karena mereka semua itu udah menjadi yang terbaik Dari yang baik gitu ya Baru kemudian mereka dengan single Mereka pilihan mereka yang terbaru Single pilihan mereka ya Mereka nyanyi solo Rimar dengan I'm Telling Itu adalah lagu apa ya Lagu klasik yang biasa Dinyanyikan dalam peserta ajang penceren Bahkan dimanapun gitu ya Dan itu menjadi salah satu lagu Apa ya bisa dibilang lagu Yang menjadi masterpiece-nya Gitu ya Yang menjadi apa ya Pemungkas bagi semua penyanyi Untuk menarik perhatian Penonton, juri dan masih banyak lagi gitu ya Kemudian Kemudian Anggi Membawakan lagu Adele When We Were Young Dan juga Mike Membawakan lagu klasik Dari Stevie Wonder Dengan Letly Dan mereka bertiga Membawakan lagu sangat luar biasa Wajar Kalau semua juri pun memberikan Standing Ovation Karena mereka memang Dua minggu waktu untuk latihan Itu luar biasa banget ya Otomatis mereka bisa maksimal Untuk memberikan yang terbaik Untuk para pemirsa Dan juga Dewan Juri Nah tiba saatnya Untuk Melihat dan memilih siapa Yang layak untuk menjadi Grand Final Di Indonesian Idol Special Season Kalau dibilang layak Semuanya layak menjadi juara Gitu ya Tapi ada sesuatu hal yang Tidak pernah disangka-sangka Yaitu Rimar yang pertama kali Dipanggil oleh Boy Williams Maju ke babak Grand Final Dan ini memang sudah diduga oleh semua orang Rimar ini akan Bisa masuk ke babak Grand Final Dengan berbagai macam Apa ya Dengan berbagai macam Rintangannya dihadapi Dan ternyata dari dua orang Yang akan melaju Satu lagi menjadi Grand Final Inilah yang semuanya Diluar prediksi semua orang ya Karena akhirnya Mark lah yang maju ke babak final Ternyata mengalahkan Anggi Yang selama ini Digadang-gadangkan Bakal masuk Di Grand Final Akan bersaing Dengan Rimar Karena Anggi itu Digadang-gadangkan Selevel sama Rimar Gitu Dan itu pasti akan seru Di Grand Final Namun Ternyata vote Berkata lain Nah itu dia ya Kalau aja pencerahan bakat Yang mengandalkan vote Nah siapa vote yang terbanyak Itulah yang akan masuk Ke babak Grand Final Dan kita tidak bisa menyalakan Keadaan seperti apa Gue yakin pendukung Anggi di luar sana Karena banyak banget Yang kecewa Karena Anggi Tidak bisa masuk Ke babak 2 besar Atau menjadi finalis Karena kekurangan vote tadi Bukan kekurangan vote Tapi votenya itu Pasti Kalau memang dibuka nih Ke pemirsa Itu pasti akan tipis Dan seimbang banget Rimar pun menangnya Dengan tipis Masuk final Demikian juga dengan Mark Anggi itu pasti tipis banget Kejar-kejaran Dari vote mereka Namun apa daya Mungkin Rimar Agak lebih beruntung Lebih banyak vote-nya Kemudian Mark juga kan Lebih banyak vote-nya Dibadi kadang Anggi Sehingga Anggi Harus dengan lapang dada Dengan rela Harus keluar Hanya menjadi babak 3 besar Dan tidak masuk Menjadi finalis Namun ini Bukan suatu Akhir dari segalanya ya Bagi Anggi Gue rasa Anggi akan lebih sukses lagi Di Blantiga Musik Indonesia Di masa-masa yang akan datang Karena banyak kita Lisi Indonesia Yang ternyata lebih sukses Daripada yang Juaranya Dan inilah Yang harus dibuktikan Oleh Anggi Malahan Kalau prediksi gue Kemaren itu Mungkin prediksi semua orang Rimar ini Akan bersanding Sama Anggi Di babak grand final Namun ternyata Semuanya di luar dugaan Itu makanya Keyakinan yang 100% Itu bisa saja Sirna Dalam waktu Beberapa detik saja Karena itu tadi Vot-nya kalah Dengan saingan-saingan Yang lain Dan Gue happy-nya Ternyata ada perwakilan Dari pria Dari cowok Yang ternyata bisa masuk final Karena kemarin itu Melihat dari semua finalis cowok Aduh Kayaknya bakal tenggelam Semua nih Sama finalis cewek Tapi ternyata enggak Mark Dengan pesonanya Mampu Meraih Vot yang banyak Gitu ya Enggak kalah Dengan yang lain Karena memang Pesona Mark Inilah yang luar biasa Baiklah Kita akan lihat saja Siapakah Di minggu yang akan datang Yang akan menjadi juara Indonesian Idol Special Season Apakah Rimar Apakah Mark Dan Ini akan menjadi Penentu Gitu ya Siapakah yang Akan menjadi Idola Indonesia Walaupun Idola yang sebenarnya Itu nanti Ketika mereka harus Bertarung Dan berjuang Di Belantika Musik Indonesia Sekali lagi Selamat untuk Mark Dan juga untuk Rimar Mudah-mudahan yang terbaik Bisa diberikan Dan akhirnya Bisa menjadi juara Di Indonesian Idol Special Season 2021 Terima kasih Yang sudah menyaksikan Vlog ini Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Selamat menjalankan Ibadah puasa Ini muka Masih muka bantal Gitu ya Yang pasti Kita jumpa lagi Di vlog berikutnya Dan Jangan lupa Seperti biasa ya Minta tolong Di like Di share Di subscribe Gitu ya Di tekan lonceng Notifikasi Supaya kita bisa terhubung Apabila ada video-video Terbaru dari gue Kita jumpa lagi Lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye